Jadi untuk atas nama pasienan Zia Putri, beliau didiagnosa ACL anterior pusiotum ligaman yang ada di lutut mengalami cedera. ACL rekonstruksi itu adalah salah satu ligaman yang ada di lutut mengalami cedera atau putus. Akibatnya jadi mengalami keterbatasan fleksi di lutut, menekuk lutut, lurus lutut, berdiri dengan stabil, berjalan dengan stabil, dan terutama kalau untuk atlet lari juga jadi nggak bagus. Terus untuk program awal-awal post rekonstruksi ACL, cedera di lutut itu paling kalau untuk sebulan pertama itu programnya di kasur atau di bed. Jadi lebih ke penguatan otot dan penambahan lingkup gerak sendiri di lutut. Kemudian program selanjutnya, jadi program itu bisa berubah-rubah tergantung motivasi dari pasiennya. Kebetulan nama nama Zia ini motivasinya sangat besar, jadi dia progresnya belum sempat sampai 3 bulan, dia progresnya udah bagus. Jadi sekarang program latihan untuk dia lebih ke keseimbangan untuk penguatan otot lutut dan agility kelincahannya. Dalam kurun waktu 6 bulan, Nanzia ini ditargetkan sudah bisa turun ke lapangan kembali untuk bisa futsal. Terima kasih telah menonton!